Oh my god Adalah ini Maybelline yang serinya The Nudes Dari Maybelline sama Aku gak tau ini tuh sebenernya Merk apa ya ini tuh Muka Namanya tuh Muka M-U-K-K-A Shine V Matte Eyeshadow Ini harganya itu adalah Eh 130.000 Rupiah Kalau yang ini Itu harganya adalah 30.000 Rupiah Bahkan ini masih ada tuh ya Harganya disini aku kletek Bener-bener harganya itu 30.000 Jadi ini Selisih harganya adalah 100.000 Rupiah Kenapa aku memilih Si Maybelline ini ditandingkan sama Si Muka ini Karena dia itu punya Shade yang mirip nih liat deh Liat ya Ini tuh udah sering banget aku pake makanya dia tuh Udah bopeng-bopeng gitu Maafin Nah kalau yang ini Tuh Ya kan Mirip kan Ya warnanya tuh kayak Satu tone gitu loh Ngerti gak sih Jadi warnanya tuh kayak Ya kayak sodaraan gitu Nah makanya aku memilih si Muka ini Untuk di Battlein sama si Maybelline The Nude ini Kita langsung cobain Maybelline-nya nanti ada di sebelah sini Di sebelah sini Terus si Muka ini Si Muka ini Di sebelah sini Kita langsung cobain aja Aku juga bingung mau pake warna apa Sebentar ya Aku mau pake warna gold aja Kita langsung cobain Si Maybelline The Nude ini tuh Kesayangan aku banget Kenapa? Karena dia itu Gak terlalu gonjreng gitu loh Warnanya dia yang seri The Nude ini tuh Even glitternya aja tuh Kayak gak terlalu strong gitu ya Jadi tetep enak lah Dilihat Sama mata Aku mau Decrease-nya dia pake Terus di ujung matanya Aku pake warna agak gelap Nih Di Tadi di Decrease-nya aku pake yang ini Warna yang ini Kalo di Kamera Kayaknya Warnanya agak Turun ya Aslinya sih Dia lebih Gelap dari ini Di ujungnya Aku mau pake Warna yang ini Seperti biasa ya Dia itu Untuk building Warnanya Lumayan Agak lama Jadi Gak langsung kayak Pertama kali ules tuh Gak langsung kayak Duk gitu warnanya Jadi musik kayak berkali-kali gitu Oke Untuk di tengahnya Aku mau pake dulu yang ini kali ya Yang dari Si muka itu Warnanya aku samain Aku cari yang mirip-mirip aja ya Untuk decrease-nya Mungkin warnanya Lebih ke Ada ash-nya gitu sih Jadi mungkin Yang ini nih Yang ini ya Fall outnya banyak banget tuh Lihat gak sih Dia fall outnya Banyak banget Pada jatohan Susah di blendnya Susah di blendnya Ini liat gak Lihatan gak ya Tuh Tuh Fall outnya banyak banget Susah Untuk di ujung mata Aku mau agak gelap Tapi disini Warna yang paling gelap itu Cuman Ini Kayaknya mau aku Pakein Yang coklat ini aja sih Ya Kalau rasanya di mata Sebenernya ini gak terlalu Parah gitu ya Masnya gak terlalu Gimana-gimana Cuman Ini tuh Susah banget Di blendnya Ya Kalau udah nempel Udah aja gitu Diam gitu Gak Gak bisa Gak bisa berbaur Sama warna yang lain Tapi kalau Pigmentasinya sih Sama Sama pigmentasinya dia Sama pigmentasinya Maybelline Sama Jadi gak Gak langsung strong Begitu di Aplikasiin Jadi mesti kayak Dibuild berkali-kali Kelihatan gak? Nanti aku zoom ya Aku mau beresin dulu Oke Selanjutnya Ini final Destination Aku adalah Di si gold Yang ini Kenapa? Karena Yang Soalnya yang nampak Sangat-sangat Kontras Dari si dua palet ini Adalah Simmernya Kalau ini Simmernya Atau glitternya Itu Sangat Gonjreng gitu ya Sangat Nyata lah gitu Kalau yang ini tuh Agak Soft gitu Tapi aku mau cobain aja Untuk yang warna Agak glitternya Aku mau pake tangan aja Wow Seperti biasa Dia sangat Strong Nah sekarang Aku mau pakein Warna yang Simmer Yang gold Juga Dari Si muka ini Yang ini Ke mata aku Aku juga pake jari aja Untuk aplikasinya Kita liat Gimana Simmernya Buker jari Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ini persaingannya Ketat banget Serius Ini tuh Pigmented Nya sama Sama si Maybelline Aku pikir tadi Yang ini tuh bakal kayak Udah gak ada tandingannya Ternyata ini tuh Bener-bener Gonjreng banget Si simmernya Tuh Tapi Warnanya gak Sejeger Yang Maybelline ya Jadi kalo Maybelline tuh kan Bener-bener kayak gold gitu Nah ini tuh kayak Goldnya gak terlalu gold gitu Aku tadi lupa mention Kayaknya ini tuh Gak ada Gak ada kayak Ijin apa Ijin apa BPOM dan segala macem Aku Belum berani Merekomendasikan Tapi kalo kamu Sama kayak aku Yang beranian banget Pake Makeup-makeup yang Kayak ginian Ini Gak masalah ya Oke ini hasil Oke ini hasil akhirnya Mau aku zoom aja Biar kamu bisa liat dari deket Iya ini hasilnya Dari zoom Kalo yang aku liat sih ya Ini tuh gak terlalu Berbeda Jauh banget Ini yang Maybelline Aku mau ngingetin sekali lagi Ini yang Maybelline Ini yang dari si muka Oke segitu aja battle aku kali ini Kalian udah bisa liat sendiri Gimana hasilnya Si dua Eyeshadow yang berbeda ini Baik dari Maybelline Dan juga muka Hasilnya di mata aku Ini aku sengaja Gak pake mascara Gak pake Bulu mata Gak pake segalanya ya Biar kamu Bisa liat perbedaannya Dari si dua merek ini Which is ini harganya 130 ribu Yang ini 30 ribu Sorry Tapi aku sekali lagi Ngasetau dan ngingetin Ini tuh Aku gak tau perizinannya Seperti apa Di belakang juga kurang lengkap Jadi Aku gak menyarankan Kalo kamu yang sifatnya Sensitif Di daerah mata Atau di kulit kamu Kalo aku ini model badak Kayak gini mah Aku pokoknya Iya-iya aja Terus kalo yang aku liat Hasilnya Falloutnya mirip Ini juga tetep ada Falloutnya Si Maybelline ini Tetep ada falloutnya Walaupun gak banyak Kalo ini falloutnya Aku bisa bilang Ini parah Tapi kalo dari hasilnya Kalian bisa liat sendiri Gak terlalu jauh Bedanya Masih bisa dipake Dan masih Terasa nyaman Aku rasa itu aja Battle aku kali ini Terima kasih Kalo misalnya kalian Merasa video ini Bermanfaat Jangan lupa like Terus juga komen Kalo kalian Menemukan banyak lagi Eyeshadow Yang lain Yang sekiranya Kalo build qualitynya Juga bagus Share to the people Biar semuanya tau Kalo banyak banget Produk Yang murah Tapi build qualitynya Oke Dan jangan lupa subscribe Untuk kamu Biar bisa dapetin Video aku Yang terbaru Tanpa ketinggalan Oke Thank you for watching See you on my next video Byeeo 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 Byeeo